DPC Partai Gerindra dan PKB Kabupaten Kudus menyatakan sikap siap dalam mendukung koalisi Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam Pilpres 2024. Hal ini terlihat adanya komunikasi silaturahmi DPC Partai Gerindra dan PKB Kudus pada Rabu sore di salah satu rumah makan di Kudus. Sinergitas kedua partai tersebut diinisiasi menyusul adanya pertemuan kedua petinggi Partai Gerindra Prabowo Subianto dan petinggi PKB Muhaimin Iskandar pada beberapa hari yang lalu. Ketua DPC PKB Muha Siron dalam pertemuan tersebut mengatakan silaturahmi ini menjadi langkah awal membangun kebersamaan persatuan kerjasama guna menyukseskan pemilu dan Pilpres di tahun 2024 mendatang. Dengan memiliki visi yang hampir sama dengan Gerindra yakni nasionalis religius dan PKB mempunyai visi religius yang kuat, dirinya berharap kerjasama ketua umum kedua partai akan menjadi pasangan di Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Kudus, Sulis Diyautama mengatakan, Hingga saat ini dirinya masih menunggu kepastian terkait pencalonan ketua umumnya untuk menjadi presiden. Namun meski demikian, membangun kerjasama kedua partai besar ini penting untuk dibangun guna menyukseskan pemilu 2024 mendatang, dirinya setelah ku petugas partai siap mendukung apa yang dikendaki pimpinan partai. Tindak rajuti dari pertemuan Pak Prabowo dan Gus Moeimin. Kedua beliau ini sedang melakukan konsolidasi politik untuk kemakmuran dan kemajuan kebangkitan Indonesia. Tentunya kami yang dibawa, karena di atas sudah memberikan contoh dan teladan, kami dibawa secepat mungkin kita akan melakukan konsolidasi kepada Partai Gerindra. Dan harapan kedua partai ini, terutama kedua beliau, selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan apa yang menjadi cita-cita kedua beliau untuk koalisi segera terwujud. Ini merupakan sebuah kegiatan yang bagus, silaturahmi, komunikasi antara dua partai besar, yaitu Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga harapan pimpinan kami, Pak Prabowo dan Gus Moeimin, bisa terrealisasi sehingga kami yang dibawa ini selalu mensupport apa yang beliau keendaki. Pak ini berarti harapannya nanti ke depan untuk menjadi RI1 Pak ya? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, keputusan RI1, RI2 ada di tangan-tangan beliau di BWI. Jadi, apapun yang beliau putuskan, nanti kita dibawa siap untuk melaksanakan. Konsolidasi kedua partai ini diharapkan tidak hanya untuk menyukseskan pemilihan pemilu dan Pilpres di 2024 mendatang, namun dimungkinkan juga akan menjadi koalisi pada Pilkada di 2024 untuk kudus mendatang. Mas Rukin, Simpan 5TV